Ayo kita panggil beserta yang kita panggilkan ya peserta yang ketiga yaitu Fahwas El Ghazali dari pesantren terpadu Darul Quran mulia Gunung Sindur Bogor baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah sudah bergabung bersama kami Ustadz Fawas naik Ustadz Fawas ya Anda bisa mendengar suara kami bisa bisa kita mulai Baik kita hitung ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai cerana gua cerana jalan-jalan beli otak rame sirr ale jawab salamnya kurang tempat kali lagi nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang ada salat serta salam semoga tercualimpa dan kepada baginda kita Nabi Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman serang bergerang para pemirsa TV-an dimanapun anda berada izinkanlah saya takut serta salam semoga berada dari pandemi yang berada izinkan untuk menampilikan ceramah yang bertemakan kalkulator dosa kita Allah subhanallah ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 39 yang berbunyi yang artinya maka bersiap yang bertobat setelah melakukan kesalahannya dan memperbaiki dirinya, sungguh Allah akan terima tobatnya dan sesungguhnya Allah, maha pengampun lagi maha pengayang betul apa betul? Rasulullah bersabda setiap anak ada memiliki kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah yang tobat atas kesalahannya para pemirsa TV dimanapun anda berada ketika kita melihat urgensi dan potensi manusia zaman sekarang dimana sebagian pemuda zaman sekarang yang lebih suka nongkrong salat ini zina dimana-mana hingga menungkapkan kebesaran Allah lebih suka pergi ke tempat masyad daripada pergi ke masjid dan menungkapkan untuk dirinya sendiri untuk dirinya sendiri betul apa betul bermirsa jamaah 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 alhamdulillah belum muka terpukul tau kan akan merisa jadikan orang sebelum nanti dia terlambat menilai segera kita bertahudah takdir mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kekurangan yang terlambat yang sebesar-besar masya Allah semangat banget ini disebut dengan semangat anak muda mas aku coba ditutup dengan pantun nah kalau ditutupnya mungkin nanti ya itu ke toko bangunan beli paku sekian segmen dai muda pilihanku luar biasa peserta yang ketiga yaitu Fahwas el-Ghazali dari pesantren terpadu Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor baik sembari kita menunggu juri kita untuk mengangkatnya ya apakah sudah siap? sudah siap semuanya silahkan silahkan 08 kebalik 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 mohon maaf Fahwas langsung astagfirullah segitu banget kebalik kebalik juga kebalik juga malah hilang malah hilang tadi 80 deh 80 ini Ustazah 90 atau 06 90 ya Alhamdulillah kita ulangi 80 80 90 90 Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah sudah ada beda-beda tipis beda tipis ya 255 254 dan dimenangkan yang pertama berarti Fahwas El Ghazali dari pesan tren terpadu darukuran mulia gunung sindur Bogor selamat Ustaz Fahwas Halo Ustaz Fahwas Assalamualaikum Ustaz Fahwas apakah terdengar wah sepertinya kemeriahan kelebrasi Ustaz ya ini kemeriahan ya baik oke banget teruk se Upon aku lepa yid dulu kami astically Rabu pada aw kita おお Dew di